Indonesia bisa lebih cepat maju ke depan jika masyarakat yang belum produktif dipercepat menjadi produktif melalui kebijakan yang berpihak dan juga dipercepatnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Masyarakat kita sebagian besar masih terbelakang atau tertinggal dari sisi pendidikan. Lebih dari 40 persen masih SD ke bawah, 60 persen lebih SMP ke bawah, 80 persen lebih SMA ke bawah. Dengan pendapatan masyarakatnya rata-rata 4.000 dolar per orang per tahun. Batas minimum menjadi negara maju 10.000 dolar per orang per tahun. Bayangkan saja kalau kita bisa mencapai 10.000 dolar. Ada tambahan 6.000 dolar per orang per tahun itu sama saja dengan 1,7 triliun USD. Masuk ke ekonomi setiap tahunnya. Pasti rakyat akan senang. Itulah yang dinamakan Indonesia Sejahtera. Patah Perindo hadir untuk membangun Indonesia lebih cepat menjadi sejahtera.